Intro Babak Rutu Grand Final Indonesian Idol Season 12 digelar di studio RCTI Plus Jakarta Senin malam 8 Mei Ketiga calon Grand Final, Roni Parulian, Salma Salsabila, dan Nabila Takia secara bergantian membawakan sejumlah lagu dengan pilihan aransmen masing-masing Intro Di babak tiga besar ini, calon peserta babak Grand Final Indonesian Idol juga berkesempatan berduet dengan penyanyi papan atas Indonesia Roni berduet dengan vokalis band Gigi, Arman Maulana membawakan lagu berjudul Kamu yang dipopulerkan oleh Cowboy Junior Sementara Salma berduet dengan vokalis band Geisa Narofa Morina Sinaga atau yang akrab di sapang Momo Geisa Keduanya berduet membawakan lagu Cobala Mengerti Ciptaan Ariel Noah Nama terakhir ada Nabila, berkesempatan berduet dengan penyanyi solo pria papan atas Indonesia yaitu Afgan, membawakan lagu Jodo Pasti Bertemu Ketiga calon finalis Grand Final ini mendapat apresiasi dari kelima dewan juri dan juga penonton yang memadati studio RCTI Plus Di penghujung acara, Boy William selaku host Indonesian Idol membacakan hasil voting ketiga finalis Hasilnya Salma dan Nabila berhak lolos ke babak Grand Final Sementara Roni harus terhenti langkahnya di babak ini Tim Pop News Media merangkum profil kedua finalis babak Grand Final Indonesian Idol Season 12 Berikut rangkumannya Pertama, Salma Salsabila Salma Salsabila lahir di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 12 Februari 2002 silap Darah cantik berusia 21 tahun ini memiliki ketertarikan pada dunia tarik suara sejak usia belia Bahkan, ayahnya membuatkan studio musik pribadi untuk memfasilitasi hobinya Sejumlah ajang pencarian bakat dunia tarik suara pernah diikutinya Baik di level lokal hingga nasional yang diselenggarakan sejumlah stasiun televisi Sebelum terjun ke Indonesian Idol, Salma juga pernah mengikuti idola cilik tahun 2012 Saat itu usianya baru mencapai 10 tahun Namun langkah Salma harus terhenti di babak sembilan besar Di Indonesian Idol kali ini, Salma mendapat julukan Queen of Trending atau Ratu Trending Video aksi panggung Salma selalu mendapat perhatian publik paling tinggi Di antara para kontestan lainnya Baik di Instagram, Twitter, TikTok hingga Trending di Youtube Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang memiliki suara yang khas ini Disebut-sebut bakal meramaikan industri musik tanah air Pasca Indonesian Idol berakhir Yang kedua ada Nabila Takia Panggung Indonesian Idol season 12 ini merupakan ajang pencarian bakat pertama yang diikuti Nabila Takia Lolosnya daerah cantik kelahiran Aceh 21 November 2005 silam ini Jauh-jauh hari telah diprediksi sejumlah juri Indonesian Idol Nabila merupakan anak bungsu dari enam bersaudara Dimana kelima adiknya adalah perempuan Nabila kini masih tercatat sebagai siswa sekolah menengah atas Nabila aktif di media sosial setelah masuk Idol Jumlah pengikutnya pun kian bertambah Tahu banyak Salma, video aksi panggung Nabila juga acapkali meraih perhatian publik Dan menjadi trending topic Sejak berada di asrama Indonesian Idol Kedua kontestan Grand Final Indonesian Idol season 12 ini nampak akrab Keduanya tak ragu menunjukkan kedekatan di antara mereka meski baru saling mengenal Panggung Grand Final Indonesian Idol sedianya di gelar Senin pekan depan Apakah Nabila atau Salma yang akan menjadi the next Indonesian Idol berikutnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.